Setelah kita bahas rekomendasi 1-2 jutaan terbaik yang bisa kamu pilih jadi HP baru di momen lebaran ini Kali ini Nidya bakal lanjut ke rekomendasi HP 3 jutaan terbaik Kali ini Nidya udah gak banyak syarat minimal lagi sih Paling cuma di build quality-nya yang udah harus kokoh dan gak berasa HP murah lagi Terus layarnya udah gak boleh dinego, harus AMOLED 120Hz Dan konfigurasi memorinya minimal udah harus 8x256GB bertipe UFS Gak lucu dong kalau masih ada yang berani ngasih memori MMC di range harga segini Rekomendasi HP 3 jutaan terbaik pertama adalah Infinix GT 10 Pro Yang menjadi salah satu smartphone Infinix 3 jutaan terbaik versi price book tahun lalu Hal ini terasa wajar mengingat Infinix GT 10 Pro ini bisa dibilang memberikan hampir segalanya Untuk sebuah smartphone dengan harga yang sekarang cuma 3,1 jutaan Mulai dari konektivitas 5G, chipset yang nyaman dipakai harian hingga gaming Desain futuristik, NFC, layar AMOLED berifresh rate tinggi Hingga baterai jumbo berkemampuan super fast charging Ya meskipun gak fast-fast banget sih karena cuma 45W Padahal Infinix Note 12 VIP udah bisa 120W loh Agak heran sih Tapi yaudah lah ya Kita sendiri juga udah secara langsung menguji performa gaming dari Infinix GT 10 Pro ini Menggunakan 10 game Mulai dari game paling ringan yaitu Sonic, Subway Surfer, Asphalt 9, dan State of Survival Disini terlihat bahwa Infinix GT 10 Pro sama sekali gak mengalami masalah Dan bisa memainkan keempat game tersebut dengan amat sangat lancar Tapi khusus untuk State of Survival Entah kenapa FPS-nya cuma mentok di kisaran 36 fps aja Lanjut ke game Mobile Legends, E-Football Pass, dan Free Fire Disini hasilnya juga aman banget dan dapat di kisaran 58-60 fps Bahkan untuk main PUBG Mobile, Infinix GT 10 Pro ini bisa dipakai main di settingan smooth 90 fps dan juga HDR Ultra loh Hasilnya pun kita gak nemuin masalah berarti alias masih lancar jaya Smartphone 3 jutaan selanjutnya yang Nidia rekomendasiin adalah Redmi Note 13 5G Kenapa? Alasan utamanya adalah HP ini merupakan HP 3 jutaan termurah yang bisa Nidia rekomendasikan Tapi selain itu, Redmi Note 13 5G juga memiliki beberapa poin menarik Mulai dari sudah didukung sertifikasi IP54 rating, layarnya juga udah terlindungi Corning Gorilla Glass 5 Secara looks, desain bagian depannya juga udah terlihat cukup mewah nih Karena tingkat ketipisan bezelnya juga udah minim banget Terus, untuk energi dari Redmi Note 13 5G ini juga sangat memadai dan bisa dibilang tanpa throttling Kalau ngecas udah cukup cepet Dan terakhir, performa main camera hingga selfie kameranya juga termasuk bagus untuk kelas smartphone 3 jutaan Jadi buat lebaran, jelas gak bakal malu-maluin nih HP Paling yang sedikit jadi catatan buat kamu yang udah biasa pake HP Xiaomi Kalau di Redmi Note 13 5G ini gak ada fitur HDR video ya Yang biasanya ada Lalu untuk speakernya juga masih belum stereo Dan meskipun udah pake panel OLED untuk layarnya Tapi untuk sensor fingerprintnya masih bertipe side-mounted alias belum under display Oh iya, untuk perekaman videonya juga masih mentok di 1080p aja ya Kalau misalkan masih kurang puas dengan Redmi Note 13 5G Masih ada Redmi Note 13 Pro 4G Meskipun versi yang bisa dibilang lebih tinggi Tapi karena chipsetnya masih Helio GSM9 Ponsel ini mau gak mau juga memiliki beberapa keterbatasan Seperti konektivitasnya yang masih 4G Dan kemampuan tangkapan video yang maksimal hanya di 1080p Dengan keterbatasan tersebut Nidya juga gak bakal nyalahin Kalau ada di antara kamu yang bakal lebih memilih Poco M6 Pro Yang punya performa mirip-mirip Meskipun begitu, Redmi Note 13 Pro 4G ini bukan tanpa kelebihan ya Kelebihan yang Nidya maksud adalah kamera utama 200MP Pada Redmi Note 13 Pro 4G ini Yang sangat menonjol dengan kemampuan zoom yang baik Tanpa mengorbankan kualitas So, bisa dibilang kalau di antara smartphone 3 jutaan yang Nidya rekomendasiin Kamera Redmi Note 13 Pro 4G ini merupakan salah satu yang terbaik Kelebihan lain yang dibawa oleh perangkat ini Antara lain termasuk layar AMOLED 120Hz Hingga kualitas speaker stereo hybrid yang menurut Nidya cukup memuaskan Daya tahan baterainya yang terbilang lebih solid Dengan kemampuan pengisian dayanya yang cepat juga menjadi nilai tambah Jadi meskipun soal performa mirip-mirip Cuma kalau dilihat dari keseluruhan Redmi Note 13 Pro 4G ini justru menawarkan nilai yang jauh lebih baik Berkat kualitas kamera yang jauh lebih memukau Poco M6 Pro Yang meskipun bukan merupakan smartphone terbaik di kelas 3 jutaan Tapi Nidya cukup yakin Kalau kamu nggak bakalan kecewa sama Redmi Note 13 Pro 4G ini Setelah direkomendasi 1-2 jutaan sebelumnya nggak ada brand Vivo Nah di smartphone 3 jutaan kali ini Barulah Nidya berani merekomendasikan Vivo Y100 5G Untuk jadi salah satu pilihan Vivo Y100 5G menampilkan desain bodi belakang yang menarik Dan terinspirasi dari Vivo V27 5G Dengan kamera belakang yang tersusun rapi Namun dibandingkan dengan Vivo V27 Vivo Y100 5G memiliki finishing yang terasa lebih premium Terutama untuk yang varian warna ungu anggrek Karena menggunakan material kulit fiber atau kulit sintetis Sehingga memberikan tampilan yang elegan dan nyaman saat digenggam Tekstur anti-stain coating pada bodi belakangnya juga bikin tidak licin Beda kayak kalau pakai material plastik atau kaca biasa Di Vivo Y100 5G ini juga menjadi kali pertama Vivo Menggunakan layar AMOLED pada seri Y mereka Bahkan langsung dikasih kemampuan peak brightness Hingga 1200 nits loh Fitur lain yang menurut Nidya semakin bikin hape ini menarik Adalah dukungan speaker stereo ganda Dan prosesor Snapdragon 4 Gen 2 dari Qualcomm Yang mampu ngasih pengalaman hiburan lebih baik Terus nih, selain performa baterai berkapasitas 5000 mAh di hape ini Menawarkan daya tahan yang cukup baik Di sini kita juga dikasih garansi baterai selama 4 tahun Lanjut ke Poco X6 5G yang gak bakal ketinggalan buat Nidya rekomendasiin Alasannya adalah karena Poco X6 5G ini merupakan smartphone pertama Yang pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 di Indonesia Performanya jujur sama sekali gak main-main loh Karena skor AnTuTu bisa tembus 586.862 poin Dipakai main game pun otomatis aman setosa dan lancar jaya dong Mobile Legends bisa dimainin di settingan frame rate super dan grafis ultra Dengan lancar di rata-rata 60 fps Untuk PUBG Mobile maksimal bisa di settingan HDR Ultra di rata-rata 40 fps Terus Call of Duty Mobile bisa di frame rate high dan grafis max Dengan output rata-rata 60 fps Dan terakhir kalau dipakai buat main Genshin Impact Lancarnya sih di settingan medium 60 fps aja ya Karena Bang Bewok bisa dapetin di rata-rata 43 fps Buat yang kepo sama performa baterainya Pas dipakai main Mobile Legends selama 2 jam 30 menit Baterainya berkurang 25% Sementara kalau dipakai main Genshin Impact sekitar 1,5 jam Baterainya juga berkurang sebanyak 25% Selain punya spesifikasi tinggi dengan harga murah Chipsetnya ini juga punya beberapa fitur lain yang dioptimalkan Kayak fitur kesehatan, navigasi, face unlock, dan masih banyak lagi Tapi nih meskipun Poco X6 5G ini bisa dibilang sebagai HP gaming 3 jutaan Yang bawa spek dewa untuk harganya Tapi soal fitur kameranya udah termasuk lengkap Ada ois bisa ngerekam video sampai 4K 30 fps Bahkan bisa ngerekam pakai lensa makronya juga loh Meskipun ya untuk hasil fotonya Jujur nothing special juga Masih cukup oke lah untuk HP 3 jutaan Geser dikit ke rekomendasi HP 3 jutaan terbaik dari brand Korea Ada Samsung Galaxy A25 5G Samsung sih bilang kalau HP ini adalah HP yang paling cocok Buat menuhin kebutuhan kamu Buat jadi seorang konten kreator Tanpa perlu modal alat yang banyak dan ribet Selain pakai chipset 5G yang punya clock speed cukup oke Samsung Galaxy A25 juga dibekali dengan konfigurasi kamera canggih Buat kebutuhan perekaman konten lebih jernih dan juga stabil Kalau kamu lebih suka posting foto dibandingkan bikin video Di Samsung Galaxy A25 ini juga ada fitur edit foto instan Langsung di aplikasi galeri Performa udah bisa dipakai main game di refresh rate yang tinggi loh Bahkan buat multitasking Kamu juga disediakan fitur RAM Plus Yang bisa bikin RAM HP ini jadi total 16GB Skor antutunya bahkan mirip-mirip nih Sama Snapdragon 4 Gen 2 tadi Yaitu mencapai 438 ribuan poin Untuk sekedar dipakai main game Mobile Legends sih Cincai banget lah ya Kalau udah bisa hampir rata kanan Meskipun untuk Genshin Impact Masih bisa lancar di settingan low 60fps Dengan output frame rate yang didapat di kisaran hampir 30fps Untuk baterainya juga cukup awet ya Dan kalaupun abis buat main game Kamu bisa ngecharge dari 0-50% Cuma dalam waktu 30 menit aja Selalu minta masuk ke produk terakhir Seperti biasa Nidia mengingatkan kalian Bahwa kedepannya kita akan terus membahas Tentang beragam produk terbaik dan menarik Hanya di channel Youtube Pricebook Dan juga playlist daftar produk terbaik Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya Biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya ya Sebagai smartphone 3 jutaan terbaik dan paling worth it Nidia tanpa ragu rekomendasiin Infinix Note 40 Pro Sebagai varian yang lebih tinggi dibandingkan Infinix Note 40 Yang juga Nidia rekomendasiin di video sebelumnya Versi Pro ini menawarkan kemampuan dan spesifikasi lebih menarik Dimana salah satunya ada pada sektor charging Dengan harga mulai dari 3,4 jutaan Infinix Note 40 Pro bahkan udah bisa ngasih kemampuan wireless charging 20W Lengkap dengan MacKit-nya yang dikasih secara langsung Punya kemampuan reverse charging dan fast charging 70W secara kabel juga Gak cuma itu, beberapa sektor lainnya pun gak kalah menarik Mulai dari layar AMOLED berbentuk curved display yang lux dan feel Digenggamannya berasa premium banget Performanya gahar Hingga kameranya yang udah punya kemampuan stabilisasi berbasis eyes Jujur, Infinix Note 40 Pro ini bikin pasar HP mid-range di Indonesia jadi lebih seru Sekaligus makin bikin Xiaomi kebakaran jenggot sih ini Tapi nih, kalau boleh nih dia kasih saran Karena Infinix itu juga punya seri 035G yang harganya cuma 4,1 juta aja nih sekarang So, kalau misalkan punya budget 3 juta lebih gede Gak ada salahnya Nambah dikit lagi buat dapetin performa yang lebih ngebut dan nyaman Alasan gampangnya adalah karena HP ini udah pake Dimensity 8020 dengan RAM 12GB Tapi ya, kalau emang udah ngerasa cukup sama HP 3 jutaan yang nih dia rekomendasiin kali ini Ya gak apa-apa juga sih Oh iya, untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 40 Pro terupdate ada di scene berikut ya Sekalian nih dia izin pamit, jawabin lah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya